Dulu ketemunya tuh kalau ngomong kan masih berapi-api dan gini Kalau sekarang tuh udah kelihatan bapak-bapak ya Iya biar lebih kayak papi culo gitu Papi culo Masih mau sebelah sama gitu Enggak mau Emang idealnya tuh harus punya cewek dan cowok Karena memang Aurelian juga keluarga semuanya maunya tetap punya anak cowok dong Karena itu kan kayak penerus bapaknya Makin sayang sama ibu, sama istri Sama semua perempuan aku jadi makin sayang Kayaknya kalau menurut Aurel sih per kemarin sih dia 4 atau 5 Per kemarin Tapi kalau dia berubah aku harus dengerin dia Udah nama sudah mulai ada pergunjingan Gini kayaknya Aku sih kayak udah paham inisialnya sih Teman setia kali ini Ada atlet lari yang aku undang ya kan Bukan atlet lari, cewek pelarian Cewek pelarian, Mirina kemana aja sih? Ya gitu kan kita sama-sama ketemunya di GBK kan Betul Kali ini, eh it's good to be here Makin lama makin kurus Kayaknya larinya terlalu banyak ya Maaf, banyakan kamu Oh iya betul juga FM demo latihan buat full maraton Bagaimana kabar? Baik Baik Terus sekarang proyek-proyek kemana? Abis syuting film Abis lari half maraton Proyek apa lagi yang akan datang? Ah siap lah pokoknya Siap ya? Siap Terus kalau misalnya anak-anak? Ah siap Siap juga Suami? Ah siap Udah band baru, bandnya di Reborn? Udah pada Reborn, udah pada Reborn, udah pada Reunite Udah ah siap Ah siap terus ya? Ah siap Apa ya as siap terus hari ini? Hahaha Karena tangannya as siap juga? Betul sekali Tapi gue pengen penasaran sih sebenernya Masih gak sih? Masih gak ya? As siap, as siap Masih hits gak sih? Masih disebutin ya sama dia juga? Kalau gitu langsung aja Coba bapak as siap langsung Atta Halilintar, selamat datang Halo, apa kabar? Kak Nilina, kamu yang sehat semua ya? Baik, kamu apa kabar? Baik, alhamdulillah senang bisa ada disini lagi Iya, selalu senang ada kamu? Alhamdulillah Makin muda loh maka Asli, kenapa jadi mundur nih waktunya? Aduh, karena mungkin ini banyak Sekarang jadi istirahatnya jadi cukup Oh Karena kan kalau sebelum punya anak, sebelum nikah Aku tuh orangnya workaholic banget Iya Aku ini kan punya darah padangnya kental Jadi kerja, kerja, kerja gitu Sama-sama Sama kayak kakak ini Iya, sama Jadi sukanya kerja Nah ketika punya istri punya anak jadinya kan Lebih kontrol tidurnya harus 8 jam Mungkin itu jadi lebih Flash Jadi lebih suka di rumah Iya kan Betul sekali Anaknya perempuan lagi kan Anaknya perempuan Kedatang satu lagi Betul Eh orang awa tuh kalau sama perempuan Wuuu Bener Berlihat Ini banget Tapi tadi belum dijawab Iya Bagaimana tuh Asyap? Asyap Ini merekat banget nih Masih dipanggil Asyap gak? Tapi kalau aku kemana aja Orang tuh pasti teriak banget Asyap, Asyap Dimana aja ya Dimana aja Tapi kalau akunya sih udah jarang ngomongnya gitu ya Ada masanya Ada masanya Kayaknya kalau diulang-ulang terus juga Dia jadinya udah gak Gak ini lagi Gak apa ya Gak gereget Gak gereget lagi Tapi sebelah gak kalau masih dipanggil Asyap? Gak apa-apa kan itu menurutku Suatu hal yang viral Dan itu menurutku bukan perkataan yang buruk kan Iya Awalnya kan itu kata-kata buat memotivasi diri sendiri Karena aku selalu siap Gitu kan Jadi menurutku Malah itu jadi bahasa yang menurutku Sampai ke negara-negara tetangga loh Aku liat banner-banner orang jual rumah gitu Apartemen Harga sekian Asyap gitu kan Padahal gak izin juga sih sama aku Tapi gak apa-apa Gitu Menurutku ini udah jadi apa ya Jadi ini sendiri apa Jadi Kosa kata sendiri Kosa kata sendiri Hebat loh Gak apa-apa lah gitu Tapi senang Biasanya kan gitu ya Orang-orang kan kalau yang sudah melakukan sesuatu di awal mula break innya Terus udah gitu tiba-tiba diulangin Terus ada yang ngomong gitu Kadang-kadang Aduh gue tuh udah mulai nyesel deh Gue dulu mulainya gitu Tapi gak Enggak Disini senang dong bangga dipakai banyak orang Iya kan Karena kadang Masa lalu adalah Hal terbaik Investment terbaik Untuk masa depan Entah itu buruk Entah itu baik Ini jualan asram sih kita hari ini Masa lalu adalah Masa lalu Masa lah Gitu ya Iya Aku juga gak nyangka sih Tiba-tiba cepet banget Tapi kalo dibilang cepet banget juga enggak Karena Aminah kan umurnya udah 1 tahun 6 bulan Jadi Oke lah Buat beberapa orang sih ada yang bilang kedeketan Tapi buat beberapa orang 1 tahun 6 bulan wah oke lah ya Cepet Emang kita juga gak planning harus cepet-cepet sih Karena tadinya kayak abis punya Aminah mau 2 tahun 3 tahunnya Enjoy dulu gitu sama Aminah Kayak kasih sayangnya fokus di Aminah Tapi Tuhan udah ngasih Dan kita juga udah Apa ya Namanya orang hubungan kadang-kadang ngejaga-jaga juga kan Jaga-jaga juga nih biar gak Ini dulu gimana Tapi kalo itu memang udah dikasih Tuhan Kita juga kadang-kadang gak tau ini jadinya kapan gitu ya Oh ya 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 Tadinya mau dijarakin Jarakin gitu Tapi yaudah ketika jadi Malah lebih bersyukur Karena it's a super blessing dari Tuhan Ya 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 Emang udah jalannya Tapi perempuan ya Perempuan alhamdulillah Aduh Makin dikelilingi Jadi bakalinya sama 3 perempuan Betul Gimana sih itu Rebutan gak sih pada Aduh aku mau sama Ya mungkin belum punya Belum ngomong ya Aminah ya Cuma Aurel gak khawatir Aduh nanti akan ada 2 perempuan lagi akan ngerebut Bisa loh Dia sih udah Anak cewekku tuh cemburuan banget Tuh kan udah Jadi kalo aku peluk mamanya aja Dia udah Papa Papa Aduh lucu Lucu banget gitu Papa Dari jauh aja dia kalo ngeliat Aku misalnya pegangan pelukan Dia udah papa Papa udah teriak-teriak Aurelnya gimana Aurelnya gimana Kalo Aurel Walaupun keliatan kayak Apa Ini kan suami Ini kan suami aku Tapi bercanda Tapi aku liat Aurel seneng juga Sebenernya Ngeliat Anak ceweknya deket sama bapaknya Karena menurutku Banyak anak-anak Banyak Bukan anak-anaknya Banyak orang-orang yang biasanya Melakukan hal-hal yang tidak baik Di kehidupan Selanjutnya Atau pasti udah gede Itu karena dia gak deket sama Bapaknya Ibunya Gak dapet Kasih sayang Atau dia gak ngerasa Punya bonding yang baik Sama orang tuanya Jadi itu menurutku Blessing Selalu Kalian kan sekeluarga Fansnya banyak banget ya Amin ya Allah Apalagi orang tuh Bener-bener ngikutin kehidupan kalian Sampai detail-detailnya gitu loh Waktu gender reveal Netizen tuh sempet Banyak yang komentar ke Aurel Karena katanya Sebetulnya ekspektasinya Punya anak laki-laki Tapi ternyata perempuan Itu ada pressure gak buat dia? Atau dia udah biasa lah di komenin Kalau dia sih biasa aja Karena kan mungkin Dari dulu Dari zaman bapaknya Panang Ibunya ibu kade Mungkin dari zaman dulu Dia udah biasa lah Dengan dunia Gosip-gosip gitu ya Dari Dari dia baru lahir Mentalnya Dia kayak gitu-gitu Kayak udah gak terlalu Gak terlalu pikirin Sekarang Dulu kan sempet depresif juga kan Iya pasti dulu Nah kalau sekarang Dia mungkin Akan kena ke dirinya Kalau misalnya mengusik anaknya Iya Nah Tapi kalau ke dirinya banget Kayak aku Kalau ke aku Aku masih Ya oke Tapi kalau Kena kita sebagai orang tua tuh Lebih sensitif ya Sensitif gitu loh Gak usah itu loh Aku aja ya Misalnya aku Misalnya mamanya Tiba-tiba Anaknya ini habis ngelempar Piring misalnya pecah Mamanya marahin misalnya disentil Atau apa Walaupun misalnya sentilnya Misalnya pelan Atau kayak apa Tapi aku ngeliat Anakku nangis Akunya nangis Gitu Aku diem melarin air mata Karena Lucu banget ini Bapak yang sensitif Iya Karena aku Aku ngerasa sama diri aku Kenapa ya kok Aku sensitif banget gitu Aku nangis sendiri Aku bilang kok aku nangis Sampai aku Jadi aku gak bisa liat dia tersakitin gitu gitu Walaupun Karena mungkin Maksudnya ngajarin dia gitu kan Dan gak kenceng juga Pelan banget Cuman karena mungkin dia kaget Habis jatuhin piringnya itu Iya kan Atau habis dia Lempar sendok Atau apa Tapi itulah Kita sebagai orang tua Jadi lebih sensitif Jadi Kalau kita balik ke pertanyaan kakak Pas situasi kemarin Bukan Mungkin netizen bilang Ekspetikasi laki-laki Karena semua keluarga Hampir semua Nebaknya laki-laki Dari Pak Anak Lebih ketebakan ya Dari Kita kan bikin Kayak tim gitu ya Tim keluarga yang mana Kamu tim cewek Atau tim cowok Gitu kan Nah hampir semua Kakek neneknya Semua di cowok Kecuali waktu itu Yang di cewek itu Ada adekku Ada bunda Santi Ada semua Orang tuaku Semuanya di cowok Gitu Jadi Memang Cukup mengagetkan Tapi ketika semua Tahu cewek Semuanya bilang Wah bersyukur Karena kan ketika liat Amina Yo make another Amina Karena Dia aja jadi rebutan Setiap Minggu itu Kapan ke tempat Geminya Nenek yang ini Nenek yang ini Nenek Asanti Nenek Kesidayanti Nenek Ibu Geni Halilintar Harus Jadi malah jadwal Amina Itu sibuk tuh Harus kena nenek-neneknya Silatur Amin tiap weekend Aminannya tur Itu masih satu setengah tahun loh Iya Belum pamannya banyak juga kan Aku kan sebelum saudara Dari Mimi ada Dua Dari Eh Mimi ada empat Bunda ada Ya empat juga Jadi Banyak It's Very very big Family Dan Amina akan punya om-om Kakek nenek yang banyak Jadi It's good for her Seru Banyak blessing Tapi ya aku Merhatiin gak Maksudnya kan aku juga udah lama banget ya Gak ketemu sama apa gitu Terus Dulu ketemunya tuh Kalo ngomong kan masih berapi-api Kalo sekarang tuh udah keliatan banget Tendal Bapak-bapak ya Iya udah Macur gitu Iya biar lebih kayak papi culo gitu Papi culo Papi culo Jadi bapak-bapak Walaupun Kita bapak-bapak Tapi tetep Muda Tetep Apa ya Tapi memang kita harus jaga sih kalo sekarang Apapun yang aku omongin Apapun yang aku keluar dari mulut aku Kalo dulu tuh aku gak terlalu mikir gitu Bodo amat lah ngomong apa aja Kalo sekarang tuh kayak Anakku nanti bakal liat Bakal nyontohin Segala macem Tapi aku pengen tau pemikirannya Apakah sudah berubah Atau masih sama Dulu inget gak Bilangnya katanya pengen sebelas anak Nah aku pengen tau nih Masih mau sebelas Masih mau sebelas apa Gak mau Apa yang terjadi Kenapa berubah Gini ya Sebelas anak itu yang pernah lu Paling patut dipuji itu adalah ibunya Iya Karena berarti gak semua ibu itu bisa Punya segitu pengalaman Yang luar biasa Kita gak bisa nyalahin juga Orang punya sebelas anak ya Iya Karena mereka emang siap Mereka emang mau gitu ya Walaupun akan selalu banyak kontroversi Dengan anak banyak itu ya Iya Tapi Kalo kita ngomong kan ini Prokontornya banyak Ada yang bilang Jangan banyak anak Karena begini-begini-begini Nanti gak berkualitas Ada juga pahaman yang Kalo banyak anak Banyak rejeki Banyak anak itu Apalagi kalo di agamaku Umat Nabi Muhammad itu Kalo semakin banyak Semakin banyak Bermanfaat Semakin baik Jadi Memang akan serba prokontor Gitu ya Tapi Kalo aku Jadi Aku balik ke diri aku sendiri Sama Aurel Karena menurutku Yang perlu ditanya itu adalah Ibunya Bukan terserah bapaknya Karena perempuan itu Yang berkorban Lebih banyak Walaupun laki-laki itu Misalnya berkorban Misalnya kerja segala macam Tidak akan sebanding Sama perempuan Yang rela Istilahnya badannya Segala macam Itu akan berubah loh Tidak punya anak Waktunya Makin sayang gak sih Sama nyokap Maksudnya kayak dulu Makin sayang Sama ibu Sama istri Sama semua perempuan Aku jadi makin sayang Maksudnya semua perempuan Yang ada di hidup aku Ibu adik-adik aku Gitu loh Karena adik aku cewek 5 Aku nanti mereka suatu hari Juga akan kayak gini Ngerasain kayak Jadi idealnya tuh Punya anak berapa Menurut Ata Setelah mengalami Mempunyai anak Emang idealnya tuh Harus punya cewek dan cowok Jadi gak berhenti di dua Karena memang Aurelnya juga Keluarga semuanya Maunya tetap punya anak cowok Karena itu kan Kayak penerus bapaknya Tiba-tiba ya 1, 2, 3, 4, 5 Cewek semua Ternyata 11 Anak ke 11 baru cowok Ternyata 11 baru cowok gimana Kan sekarang ada teknologi Namanya program Bener juga Tapi masih ada 1% chance Gak bisa Oh masih bisa juga ya Masih bisa 1% Tapi paling gak kita udah try lah Menteri udah try Tapi untuk anak yang ketiga Kalau istriku sih udah maunya Dia program Kadang kan kalau udah dapet cowok Jadi ya udah Oke Jadi kayaknya Kalau menurut Aurel sih Per kemarin Dia 4 atau 5 Per kemarin Tapi kalau dia berubah Aku harus dengerin dia Iya Tapi kalau per kemarin sih Aku mau 4 atau 5 Karena duanya udah cewek Paling gak duanya cowok Tapi ketika misalnya Di antara 2 cowok ini Tiba-tiba dikasih cewek lagi Kan jadi harus 5 Tapi kalau gue sih Pak Nganut prinsip ini loh Maksudnya kalau mampu Kenapa tidak Ya benar Kalau mampu Maksudnya mampu dengan energi Mampu finansial Mampu sekolahin anaknya juga Mampu membagi Serasa kasih sayangnya juga Kalau aku sih Hampir sama lah Sama kakak Iya Iya Tapi kan fisik ibunya Nanti Iya Halo Aku terbalik lagi Ke mamahnya Karena memang Selalu perempuan itu Harus kita pikirin yang pertama Ketika Makan punya anak Jadi kok ketika Kita mau planning Gak tau sih Ini untuk keluarga muda juga ya Menurutku Tanya dulu sama istrimu Gak bisa kita yang ngomong Karena Mau lagi Lagi Gimana saya Mau berapa Segini Oh yaudah Segini Kayak nambah makanan ya Mau lagi Mau lagi Nambah nasi aja gitu Mau lagi Ini udah Nama sudah mulai Ada pergunjingan A lagi nih kayaknya Aku sih Udah paham Inisialnya sih A sama H Udah pasti itu A A dan A Abis itu H Pasti gitu Karena Biar sama aja gitu Seru kayaknya Kan keluarga besar ya Itu persetujuan dari Keluarga-keluarga Tentang nama itu Enggak sih Kalau nama itu Emang baiknya Bapaknya Oh bapaknya Dan ibunya juga Nyerahinya ke bapaknya Oh oke Karena memang kayaknya Dimana aja Kalau nama dari bapak itu Bagus gitu Kan pasti kita Gak mau ngasih namanya Karena kalau terlalu banyak Kita minta saran Juga perdebatan tuh Jadinya gak bagus Iya bener-bener Oh kok aku maunya ini ya Kok aku menurutku ini ya Jadi ntar pas lahir Misalnya ada yang dipilihnya Dari bapak Dari kakek yang ini Kakek yang ini Kenapa dia gak milih Nama dari aku ya Jadi kayak rupes ya Harus musyawarah gitu Iya Jadi ribut Udah Biarin bapak ibunya aja Udah yang milih Padahal kan saham Udah jelas-jelas punya bapak Iya jelas punya bapak ibunya Tapi ini lucu nih Waktu terakhir Otama Aurel dateng Kan si Aurel sempet cerita Masalah ngidam Terus Atta tuh Kayak banyak harus ngalahnya Oh iya kamu mau apa sayang Gitu Karena hormonnya naik turun kan Ada sedih Ada seneng Nah yang kedua Beda atau sama nih Kalau yang sekarang Dia tuh tipikal Yang ibu hamil Enggak ngerepotin sih Menurutku Dia kayak apa aja Enggak Menurutku mual aja Enggak Aku gak pernah liat dia muntah Sama sekali Enak dong Sehat ya Iya dia sehat Lima nih Jadi ini lima nih Lima banget nih kayaknya Makin gak muntah Makin banyak Kayak orang kan Tidak mengalami kemasalah Ada masalah tuh Jadinya Lagi deh Makanya mungkin itu yang bikin Dia mau empat atau lima Mungkin karena dia seneng Per kemarin Gak tau nanti berubah Enggak kita gak tau Tapi kalau ngidam yang Sering paling dia pengen Paling jalan-jalan sih Kayak Ya itu semua juga gak perlu hamil Kamu lah Saya juga Iya sih Kamu juga ngidam itu Iya sih bener juga ya Itu emang alasan aja Aku lagi hamil Jadi tolong dikabulkan Makanan tertentu gak ada nih Aku sih Awal-awal daging Sebulan-dua bulan Tapi kan sekarang Enggak malah kayak Dia makan ya apa aja gitu loh Oh makanya dipikir cowok Kenapa ada daging Iya bener Karena daging mulu makannya Berarti ternyata kayak gitu-gitu Gak Gak ini juga sih Gak menentu juga Iya Oke sebagai youtuber nih Kan udah ada Amina juga udah diperhatiin Nama semua orang Alhamdulillah Semua orang sayang sama Amina Dapet banyak doa juga Alhamdulillah Subscriber sudah sampai berapa? 30 juta 30 juta Alhamdulillah Gila-gila Apa yang beda Antara Atta dulu Seorang Atta youtuber dulu Dengan Atta yang sekarang Golnya apa nih? Kalau mungkin kalau sekarang Aku lebih suka Golnya itu Lebih ke Bikin sesuatu itu Yang apa ya Yang kadang-kadang aku di belakang layar Gitu loh Lebih ke bisnis Lebih ke develop bisnis Terus Lebih ke banyak Belajar juga sih aku sekarang Jadi kayak Even satu minggu itu Aku pasti ngikutin Kursus-kursus Oh ya Online gitu? Online Atau gurunya datang ke rumah Emang aku pengen Selalu belajar hal baru Gitu loh kayak Kadang aku belajar Apa ya Memendalami ilmu-ilmu yang aku pengen bisa Apa contohnya kursusnya? Banyak Kadang-kadang aplikasi-aplikasi Desain Kadang Kadang aku belajar Alat musik Bass Kadang Jadi aku kayak pengen belajar Kadang Even aku yang gak pernah bisa dance aja Aku sampai kemarin Manggil guru dance Pengen belajar Dia aja dance Dance apa? Hip-hop Flamingo Temporary Hip-hop R&B lah Biar Allah Gitu bro Gitu ya Belajar Belajar aja gitu Kadang kayak pengen mendalami aja Ilmu-ilmu yang belum aku Apa ya Belum aku kuasai Gitu Jadi kayak Sekarang tuh lebih banyak Nge-development Ya bukan hanya diri sendiri Tapi lebih ke Bisnisnya Ke keluarganya Jadi aku dari Kalau dulu tuh lebih banyak Shootingnya Sekarang aku lebih banyak Meeting Rapat Breadstorming Gitu sih Lebih ke concepting Bikin ini Bikin itu Kadang-kadang bikinin Buat brand Misalnya kayak bikinin Mau iklan Mau bikinin Campaign Atau apa Lebih happy kayak gitu sih Belum Belum kayak Yang terlalu kayak Ngambil host di TV Atau apa gitu Gak Kira-kira penurus kamu Di depan kamera Yang kamu lihat Bakal kamu iniin terus Siapa aja Pasti kan udah ada nih ya Cuma yang menurut kamu Wah ini aja deh Bentar lagi gantiin aku deh Full time Maksudnya orang lain nih Iya orang lain Oh Orang Sobuk orang lain Di kamu sendiri Di network kamu kan Kamu juga Banyak talent Kamu juga punya keluarga Yang suka tampil Di depan kamera Kemarin sih aku sempet Ini sih apa Torik juga kan Torik Oh iya Di kamu ya Di aku terus Di talent-talent aku Ada beberapa tiktoker Sebeberapa ini Aku coba Mereka bisa improve gak sih Sama diri mereka Coba ngasih masukan Coba Make tim-tim aku Untuk Ngebuild mereka punya youtube Kak Apa sosial medianya Kak Kayak gitu-gitu Dan ini sekarang aku lagi Challeng juga sih Bikin Coba nyari Yang di bidang musik Tarik suara Gimana aku bisa Ngeproduce orang-orang Yang berbakat di bidang musik Pengen juga gitu Kayak yang aku Coba kembangin Di bidang sosial media Kayak sekarang lebih Cih Lebih gak harus Ngalahin orang Kalau dulu aku Misalnya mimpinya Aku harus jadi nomor satu Aku kejar Sudah juga Sudah terjadi Biar dandet ya Kalau sekarang gak harus Misalnya kayak Sekarang ada Misalnya tiktok Aku harus jadi nomor satu juga Di tiktok Tapi kalau dulu Aku akan kayak gitu Kalau sekarang Ya aku bikin apa Yang aku seneng aja Gak yang orang harus Minta aku bikin Jadi misalnya Aku happy sama keluarga aku Ya aku bikin sama keluarga Kalau dulu tuh Aku ngejar sampai kemana Suiting kemana Ke gunung Ke ini Ke itu Apa aja yang tren Aku harus bikin Kalau sekarang Udah beda Karena dia udah sampai atas Sekarang masalah Maintaining ya Maintaining Lebih kayak Bagaimana cara bantu orang Impactful ya Buat orang Kan emang Tuhan Awalnya kita kerja Makanya kalau dibilang Orang muslim itu Harus punya banyak duit Supaya dia bisa Berimpak lagi Buat orang Biar bisa Biar bisa dia Bukan hanya dia Dia bisa tarik orang lain Juga bisa Apa ya Bisa Bisa membantu Bisa Kayak gitu Itu setuju banget Nah emang keren banget kan Kalau Atta tuh Kita jadinya tau ya Ternyata memang Awal dari youtuber Usaha ini Sudah nyampe puncak Wislistnya Kayaknya udah banyak ya Sudah banyak Alhamdulillah Berukah Tapi aku senang juga Cara kamu sekarang mikir Mungkin mindsetnya udah beda Karena mungkin udah punya Apa ya Udah punya kebebasan Dan power untuk Lebih luas lagi ya Mikirin semuanya Dari belakang Sama ada tanggung jawab juga Betul ya Karena ada tanggung jawab Jadi harus bisa Bener Makanya kalau kadang-kadang Laki-laki gimana sih Biar lebih dewasa Ya kamu harus punya tanggung jawab Tanggung jawab tuh Bukan hanya Tagihan kamu Tapi kalau kamu udah punya Kayak punya anak Punya istri Punya tim Punya karyawan Sekitar kamu Pemikiran jadi berbeda Kalau mikiran langsung berbeda Kamu kayak mikir tuh Wah harus deep banget nih Itu senang loh Itu setuju Ngomong kalimat itu Itu menjawab Yang orang-orang yang katanya Pengen child free Atau segala macem Ternyata ada Ada pandangan lain lagi Iya Bukan pandangan bebas kan Orang berpandangan bebas Mau child free Aku juga Gak akan hujat orang Tapi mereka Itu kamu Tapi kalau buat aku Tanggung jawab itu penting Buat kamu jadi lebih Dewasa gitu Bener Tapi gak cuma di belakang layar Dia tuh juga masih Sebenarnya depan layar Masih Masih jadi brand ambasador Masa gak tau Dia ada dimana-mana Gue suka liat di billboard Online Rupanya tuh pake baju orange Orange Pancang Orange 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 Coba ceritain dikit kali ini Brand ambasador apa nih Sekarang buat apa nih Brand ambasadornya Oke Ya Kalau brand ambasador ini memang Aku selalu berterima kasih sih Untuk brand yang Mempercayakan aku Apalagi ini pos Kebetulan sekarang ini Pos aja Perusahaan Anak negeri Yang Menurutku Punya track record yang tinggi Mungkin dari jaman Kakak belum lahir Ini tuh udah ada Sudah pasti belum lahir Sudah pasti Makasih loh Bukannya banget sih Biar lebih halus aja Biar lebih halus Aku juga belum lahir Sudah mau urus itu Mereka udah kirim-kiriman gitu loh ya Sudah kirim-kiriman tuh pake Pake pos aja gitu loh Jadi kayak Kemarin tuh aku Yang paling berpengaruh itu Aku tuh kan alhamdulillah Salah satu wishlist aku itu Punya Tim olahraga Karena dulu Waktu aku kecil Aku cita-citanya Pengen jadi pemain Timnas Di futsal Ataupun bola Nah ketika wishlist aku itu Gak tercapai Ternyata Tuhan memberikan Rezeki lain Aku yang bisa Alhamdulillah punya timnya Memiliki Jadi aku bisa mendaftarkan Nama aku sendiri Karena aku itu Timku kan namanya Pendekar United Jadi banyak order Aku itu kan bikin Apa ya namanya Jersey Nah Jersey ini tuh Yang order itu banyak Bukan hanya dalam energi Sama keluar Nah ketika Adanya pos aja ini Itu tuh ngebantu aku banget Karena waktu aku Aku datangin pemain luar negeri Dia namanya Ricardinho Dia itu kan orang Portugal Jadi fansnya tuh banyak Di Portugal Di Malaysia Di Taiwan Jadi pengirimannya Tambah Tambah banyak Itu gencar Jadi ketika Aku ada pos aja ini Bukan hanya sebagai Aku berenang basado Tapi ternyata Kepakai banget Sama aku Berarti kita pengen Penjelasan yang lebih Mendetail aja nih Bener Kayaknya ada alinya nih Ada tenang Pokoknya nanti aku Bukan nanti Sekarang sih Oh sekarang ya Udah ada nih orangnya Udah ada nih luar biasa nih Salah satu ibu direktur disana Yang menurut aku nih Orangnya bikin perubahannya Luar biasa nih Yang bener-bener gen Z banget Kayaknya aku kenal deh ini Ibu Ana kan namanya Betul sekali Kita undang aja deh Halo ibu Ana Selamat datang Ibu Ana Ibu Ana Apa kabar Halo ibu Ibu Sehat Semua lagi Ibu ini sebetulnya udah langganan kita Jadi waktu itu terakhir kita ada event TSX di Post Blok Indonesia di Pasar Baru Ibu bintang tamunya Bukan bintang tamu lah kita Apa kabar ibu Ana Alhamdulillah Ibu Ana ini adalah direktur konsumen Direktur bisnis Direktur bisnis Kurir dan logistik Nah gitu Berat banget nih kayaknya tugasnya ya Yang aku denger ya emang banyak banget loh perubahannya yang sudah berlaku sekarang ini Ini aja nih Nih lambangnya aja sekarang udah Post aja Post aja Kekinian banget ya Banget Jangan post nanti Post aja Jadi gimana ibu ceritanya nih Gebrakan-gebrakannya nih ibu Apa saja nih yang sekarang sedang terjadi dan Apa Ini nih penting ini Halo Gimana 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 Jadi terima kasih nih Jadi Post aja Ini adalah brand kurirnya dari post Jadi Jangan ingat yang lain ya Iya ya Post aja Betul Brand ambasador kita Atta Terima kasih nih Karena Atta kita jadi lebih dikenal Di genzi milenial dan lain-lain Usia post itu 277 tahun Oh wow Jadi kalau gak kita refresh dengan yang muda-muda gitu Jadi kesannya terlalu tua Jadi meskipun 277 maka post ini harus sangat muda Harus sangat kekinian Dan harus bisa diterima Betul Di genzi milenial Nah karena inilah Memang kepentingan kami di post untuk memastikan servis ini dipakai oleh kalangan anak-anak muda Mungkin kita juga udah lihat ya disana udah di billboard udah di iklan Nah dimana-mana kita lihat Maret lalu tuh post aja punya program namanya Oranger Mawar post Indonesia untuk perempuan Indonesia Betul Nah gimana perkembangan Kenapa Ibu memperkenalkan namanya Oranger ini untuk perempuan Nah jadi gini kenapa kita create Oranger Karena kita berharap bahwa ini dipakai oleh kalangan UMKM Nah UMKM Indonesia tuh 64 juta loh Gede banget Banyak banget Yang sudah pakai post aja itu 1,5 juta Populasinya Jadi 1,5 juta itu 64%nya perempuan Nah kalau di era dulu Pick up kirim itu namanya postman ya Laki-laki selalu laki-laki Pada hari ini enggak dong Karena majoriti pelakunya perempuan Dan yang dikira juga fashion apa kan kecil-kecil nih Bahkan dengan hadirnya perempuan ini Enggitsemennya jadi lebih bagus Komunikasi lebih oke Jadi kalau dia ngambil pick up itu Bu lagi apa? Oh ini bentar ya tunggu ya Tunggu pada saat tunggu Bu saya bantu deh Lagi apa? Packaging Saya paket lebih baik Jadi enggitsemen komunikasi lebih akib Dan dengan adanya Oranger perempuan Kita namakan Oranger Mawar Nah gitu ya Sebut saja namanya Mawar Oranger itu sebenarnya Orange Ranger Karena kan kita Orange Orange Ranger Mawar Dan ini masyarakat Khususnya para pelaku bisnis UMKM Bisa pilih Saya mau di pick up oleh Oranger Mawar Saya mau dikirim oleh Oranger Mawar Oh banyak yang request pasti Nah gitu posisinya Jadi lebih oke banget Jadi membudidayakan para wanita juga Betul Karena pelakunya itu Ada yang ibu rumah tangga Jadi bisa dapat lah Penghasilan tambahan di rumah Ada juga mahasiswi Mahasiswi banyak loh Jadi dia sambil kuliah Nanti jam sekian kosong Dia dari Oranger Nanti malam Gak ada ini lagi Dia jadi Oranger Dan ini luar biasa Pada saat pendami kemarin Banyak sekali mahasiswi itu Terselamatkan sekolahnya Kuliahnya Karena dia jadi Oranger Mawar Bahkan ada satu Oranger itu Bisa dapat penghasilan Sebulan 15 juta Alhamdulillah Padahal mungkin UMR UMR di daerah itu mungkin 2 juta Jadi bisa 7 kali lipat Nah ini Luar biasa ini Oke Jadi ini benar-benar Pemberdayaan perempuan yang luar biasa Buat Orangernya jadi Sangat pinter Pertanyaannya nambah Karena dia ketemu Para pelaku UMKM Sebaliknya Para pelaku UMKM-nya sendiri Naik kelas Karena diajari Bagaimana menjadi modern Bagaimana masuk ke online Bagaimana masuk ke comers Dan bagaimana bisa masuk Go Global Karena POS AJA ini Salah satu yang kita sangat sonding Adalah coveritnya itu Internasional Baru saya mau tanya Jadi 228 Negara Negara 228 negara Jadi Go Internasional juga Betul Jadi kita ngajari UMKM itu Konsepnya Go Modern Kemudian Go Online Go Commerce Dan Go Global Ini makanya sekarang POS AJA POS Indonesia ini menjadi brand muda POS AJA Karena dulu Kan kalau kita mikir Oh kantor POS Kita harus ke kantor POS Harus naro Baru Sekarang udah gak perlu Udah pakai aplikasi Tinggal di download Nah ini Ada 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 Jadi Kurir juga Kaya dari mana ini Jadi Jadi Kurir Kurir Jadi Oranger Aduh Ternyata 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 Raksanya Jadi Oranger Dan Servisnya Bagus ya Jadi Kita Create Semday Servis Next Servis Regular Servis Gitu Kalau Kalau ekspedisi luar negeri itu Biasanya kan EMS ya Macem-macem Jadi Ini juga perlu Saya share ya Jadi Sebenarnya Kalau kita kirim ke Internasional Itu kita punya Berbagai macam varian Ada EMS EMS itu adalah Integrasi Servis Antar POS Di seluruh dunia Itu namanya EMS Mau kirim Amerika Indonesia Indonesia ke China Dan lain Namanya EMS Nah di luar itu POS aja Juga memiliki Produk-produk lain Jadi ada POS ekspor Yang itu Secara berat Itu kalau mau kirim Bisa sampai 100 kilo Itu posisinya Kemudian kita juga punya E-paket Gitu ya Jadi berbagai macam varian Untuk memastikan Pengiriman keluar negeri itu Bisa fit Jadi masyarakat Bisa sangat mudah Mau kirim kemanapun Di seluruh dunia Bisa gitu POS aja Jadi download aplikasi Bisa pilih Mau negara mana Pilih Pilih ekspedisi yang berapa hari Ya kan Tipe paket Nanti datang di pickup Gitu kan Bu Simpel banget Dan Satu lagi nih Apa yang membedakan POS aja Dengan yang lain Karena kami Layanan satu pintu Karena Bia Juki adik kami Balai karantina Adik kami Jadi udah diurusin tuh Bia Juki gak usah pusing Gak usah pusing-pusing Karena Pelayanan satu pintu Kalau orang lain kirim Harus masuk balai karantina Nahkanlah Kesempatan ini Buat lapangan kerjanya Dan juga pengiriman Betul Sekarang aja Aku lihat kemarin Di salah satu Aplikasi online Dia Order tuh dari Thailand Karena barangnya Cuma ada di Indonesia Nah itu orang sekarang Susah loh Ngirim barang Pakai Pengiriman Bisa ke luar negeri Jarang banget Makanya Ingat POS aja Bisa kirim kemanapun Iya bener Mau ngirim hadiah Oleh-oleh Atau punya bisnis Yang pengen Dikirim ke luar negeri Jadi marketnya Malah kita sebagai Misalnya saya jualan baju dari rumah Bisa kirim ke luar gampang Marketnya langsung Ma ini jualan jersey anda Mungkin Bisa nih Bisa nih Bisa lebih luas Yes Pokoknya ingat POS aja Biar gak pusing aja Iya Asik Dengar-dengar Tapi kan ntar lagi Tadi ibu bilang 270 juta tahun Karena ntar lagi Mau ngerayain Ulam tahun Di bulan Agustus 26 Agustus 26 Agustus Nanti kita bisa lihat apa Nanti di perayaan 26 Agustusnya Ada apa nih ibu 277 Pos Indonesia Kita rayakan Kita mau keluar Hal yang baru Kita mau diklar menjadi Logistik company Kalau sebelumnya Orang taunya Postal company Selamat datang Selamat datang Keren Gok ini dia ya Makanya dibilangin Semenjak ada buahnya tuh Kayaknya gebrakan Gebrakannya banyak Iya luar biasa Langsung diperjuangkan Untuk perempuan-perempuan Iya Kalau itu pasti tuh Mata gak boleh ngiri Seneng aku seneng Aku seneng Aku seneng Aku seneng di perempuan tuh Suka apa ya Suka kerja Suka Kayak wanita karir Menurutku Perempuan itu bukan hanya Dibikin sama Tuhan Buat jadi ibu rumah tangga Tapi dia punya Kenapa dia dibilang Superwoman Karena dia bisa Bukan hanya di rumah Tapi dia Punya karir yang Bikin laki-laki tuh Jadi respect Jadi aku seneng sih Lihat perempuan-perempuan ini Semua apalagi sekarang Kan double income Itu emas Tapi ibu dalam bulan Juli Ini mungkin ada promo Harus dong Agustus kita ulang tahun 277 ya Jadi masyarakat Customer bulan ini Kita punya promo Yang bagus banget Jadi sepanjang dia pake Download platform Aplikasi POS aja Maka gratis ongkir Gratis ongkir Selama tanggal 1 Nggak bayar Pokoknya selama tanggal 1 1 sampai 31 Juli Jadi ayo dimanfaatkan Gratis Tapi harus pake digital POS aja Jadi download di Play Store Di Apple Store POS aja Dan kirim apapun Ke kawan-kawanmu Kepada keluarga mu Kepada siapapun Dan itu free ongkir Oke Sebelum 31 Juli ya Jadi khusus sebulan Juli ini Khusus sebulan Juli Aduh Tunggu apa lagi ongkir Kalau yang mau suka kirim-kirim ya Yeay Yang mulai jualan juga mulai bikin ya Ayo Ayo Dan harga selalu kompetitif kan Pasti 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 Semua ngomongin harga Harga kompetitif Armadanya paling banyak Soal yang banyak Jangkauan juga udah pasti Tempat titik-titiknya Semuanya strategis Udah lah 277 tuh Angka tuh nggak bisa dilawan Umur tuh nggak bisa dilawan Pengalamannya luar biasa pastinya Dengar sendiri dari ibu bosnya Dengar sendiri dari brand ambasadornya Jadi ini bukan brand yang baru nongkir ya Tapi udah lama Selamat ulang tahun Selamat early birthday anniversary Terima kasih Terima kasih banyak ibu Ana udah mampir ke kita Terima kasih Hebat loh Tiba-tiba magic datang ibu Ana loh Atta hebat Sayang sama ambasadornya Sama tim TSMedia juga keren Jadi bisa langsung cepat Terima kasih untuk Atta Dan juga untuk ibu Ana Untuk datang Terima kasih Nirina udah nemenin hari ini Teman setia Terima kasih untuk menonton Jangan lupa download aplikasi Post aja di App Store dan juga Play Store Dan juga nonton acara-acara TS Media lainnya Kita jumpa di episode selanjutnya Selamat tinggal